PENJUMBLAHAN DENGAN 9, DENGAN 8, DENGAN 7 Sekarang kita masuk tahap selanjutnya penjumlahan dengan 6 Tentunya hanya tinggal 3 penjumlahan karena semuanya sudah ada di dengan 9, dengan 8, dengan 7 Tentu sangat mudah karena ini hanya 3 penjumlahan Kita akan menggunakan konsepnya dulu dengan jari Saya akan minta tolong Sanya Kita akan bermain klereng, Ibu klereng 6 Kamu klereng yang lainnya Klereng 6, kamu klereng 4 Berapa? Kasih ke Ibu supaya Ibu 10? 4 Kasih 4 Jadi berapa ini? 10 Ibu klereng 6, kamu klereng 5 Kasih berapa ke Ibu supaya Ibu 10? 4 Kasih 4 Jadi berapa? 11 6 dan 6 Kasih berapa ke Ibu supaya Ibu 10? Kasih berapa ke Ibu? 4 Jadi berapa? 12 12 Setelah anak paham berulang-ulang kita perkenalkan konsepnya, konkretnya menggunakan jari Bahwa dengan 6 berarti dia harus memberikan klerengnya kepada saya 4 Jadi berkurang klerengnya 4 Baru kita menggunakan angka di sini Ini klereng Ibu, ini klereng Sania Ayo kita coba 10 11 12 Iya Jadi penjumlahan dengan 6 Sudah pasti klerengnya Sania akan berkurang 4 untuk diberikan kepada saya Setelah anak paham ini Jangan lupa diulang lagi Dari sini, ini, ini dan ini Sehingga anak betul-betul paham dengan penjumlahan hasil 10 sampai dengan 20 Coba kita coba, Sania 12 15 13 12 11 14 Tentu dengan mudah dia akan menjawab Karena dia sudah bisa memahami dari tahap per tahap Jadi bisa dicoba kepada anak-anak lain dengan cara metode seperti ini 15 15 19 21 22 23 24